Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Bertasbih kepada Allah Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana Wahai orang-orang yang beriman Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya Dalam barisan yang teratur Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh Dan ingatlah Ketika Musa berkata kepada kaumnya Wahai kaumku Mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui Bahwa sesungguhnya aku utusan Allah Kepadamu Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran Allah memalingkan hati mereka Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik 107 107 118 119 119 121 131 132 142 143 153 Dan ingatlah, ketika Isa putra Maryam berkata, Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah, dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya. Dia lah yang mengutus Rasulnya, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan, yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Yaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu, dan memasukkan kamu ke dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Dan ada lagi karunia yang lain, yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah, dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mu'min. Ya ayuhah الذina aminu, keunuhu anصara Allah, Ta'ifatum min bani Israel wa kafarat ta'ifah. Fa'ayyadana allazina amanu ala aduwihim, fa'asbahu wawhirin. Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, Sebagaimana Isa Putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, Kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari bani Israel beriman, dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman, Terhadap musuh-musuh mereka, Sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang.